Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga, yang sebelumnya sempat terkesan sebagai sosok pemimpin yang lebih mengedepankan perdamaian ketimbang upaya hukum, kini justru mensomasi Bukuru Supriyani dengan ancaman akan menempuh jalur hukum jika tidak meresponnya dalam 1x24 jam. Hal ini dipicu oleh surat pernyataan Bukuru Supriyani yang mencabut kesepakatan damai dengan Aibda Wibowo. Dengan alasan, pertama, ia merasa dijebak karena tidak tahu akan dipertemukan dengan Aibda Wibowo beserta istrinya untuk menandatangani surat kesepakatan berdamai. Kedua, ia tidak tahu maksud serta tujuan dari surat kesepakatan damai tersebut. Ketiga, ia merasa tertekan lantaran Bupati menyeratkan ancaman bagi karirnya jika tidak berdamai. Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andulo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara saat ungkapkan sudah meminta maaf ke Aibda Wihah dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani pada setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama lima kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Hal ini diungkap Suriyyani di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di Sidang pada Pengadilan Negeri, PN Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Saya sudah lima kali bertemu Pak Bowo, Aibda Wihah, dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya, ungkap Supriyani. Ia mengatakan permintaan maaf itu bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan tetapi agar masalah ini bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf. Tapi saya tidak mau dibilang memukulinya anaknya karena itu saya tidak pernah lakukan, katanya. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Kaget, karena 16 tahun saya mengajar tidak pernah menganiaya kejadian seperti ini, ungkap Supriyani. Ia juga mengatakan meski sudah meminta maaf, Aibda Wihah sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah, ungkap Supriyani. Sebelah dapat teman-teman baik dan petugas-tugas yang baik di sana, ya, selanjutnya. Jadi kalau pagi, ibu ngapain? Kalau pagi, ada kelihatan mungkin senang pagi, ya, apel pagi senang, terus mungkin dikasih, apa, perjalanan sedikit, ya, cabut-cabut rumput, ya. Setelah itu, perjalanan di masjid juga ada. Makannya bagaimana, ibu? Kalau makannya di sana satu hari, tiga hari. Satu hari, tiga hari. Tidurnya? Tidurnya, tiga, pakai tiga. Pakai tiga? Satu kamar, beberapa orang? Kemarin kebetulan ada tempat, Mei, ya. Mei? Maret, Maret. Maret? Iya. Berarti selama periode suami yang dirawat itu sering dilis menitipkan kelas dar, ibu, gitu ya, saudara, ya? Iya, paling enggak satu minggu itu dua kali dia kontrol. Berarti memang sudah sering ketemu darfa di kelas dar, waduh, dan di titip, gitu ya? Atau sebelumnya memang sudah kenal sama anak darfa? Kenal. Kenal. Itu kenal di mana? Di lingkungan masyarakat atau di sekolah? Di sekolah. Di sekolah, ya. Tapi tempat tinggal tidak satu? Tidak. Tidak satu wilayah, ya? Tidak satu wilayah, ya? Gimana sikapnya, Adalfa, di sekolah? Sikapnya anaknya memang aktif, ya. Aktif? Iya. Aktif nih, gimana konsepnya? Ya, aktif di saat pembelajaran berlangsung ini, anaknya kalau di kelas suka bermain-main. Apalagi kalau disuruh menulis itu lama, biasanya. Tidak fokus? Iya, tanya main. Jadi pada tanggal 24 April 2024, Ibu tidak pernah masuk ke kelas 1A? Tidak pernah, ya. Ibu mengajar di kelas berapa? 1B. 1B. 1A kelasnya siapa? Ibu Lilis yang dimajar Ibu. Ibu Lilis. Berarti Ibu kaget waktu ada tuduhan ini ditujukan ke Ibu, begitu? Sangat kaget. Kaget. Ibu pertama kali dengar tuduhannya dari siapa? Dari Pak Jendri, Pak Penyidik. Pak Penyidik. Bagaimana dia menyampaikan ke Ibu? Ada perdamaian itu belum sih Ibu? Kalau saya mengutip Pak Andri, kuasa hukum Anda, yang mendorong adanya perdamaian ilegal itu adalah Polres dan Bupati Konawi Selatan. Saya ingin mendapat langsung cerita dari Ibu Supriani. Sebenarnya apakah benar sudah ada perdamaian itu? Ya, kemarin pada hari Selasa ya, tanggal 5 November ya, hari Selasa ya. Selasa kemarin kita dipertemukan di Rujan Bupati dan itu panggilan dari Bupati langsung. Dan saya menghadap ke sana, di sana dipertemukan kepada orang tua korban. Bapak Ibunya hadir ya? Iya. Kemudian apa yang terjadi Ibu? Di sana Bupati menyampaikan untuk melakukan perdamaian. Di situ saya menjawab kalau untuk dipertemukan untuk perdamaian pengakuan permasalahan saya tidak siap. Dan semua sudah saya serahkan kepada pengasa hukum saya, Bu. Baik, tidak siap maksudnya bagaimana Bu Supriani? Karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Jadi saya tidak mahu. Baik. Kalau alasan dari Pak Bupati mendorong agar ada perdamaian itu, menurut Ibu itu karena apa? Dasarnya? Ya, Pak Bupati kemarin menyampaikan bahwa karena karir saya masih panjang dan ke depannya itu saya akan mengurus juga di SKCK, di kepolisian. Jadi saya juga akan membutuhkan kepolisian tersebut. Baik. Baik, baik. Saya mempertemukan Ibu Supriani dengan Pak Wibowo. Saya bilang kalau dalam konteks bahwa menghadiri untuk jabatangan atau salam-salaman saling memaafkan, saya pikir tidak ada soal. Itu tentunya dalam agama juga kan dianjurkan untuk memaafkan. Tapi yang saya tidak terima karena Samsudin saya sudah WA ya, dan dia tidak bisa mengelak. Ada bukti WA saya ke dia bahwa jangan tanda tangani kesepakatan apapun. Itu saya bilang. Karena memang saya tidak mau ada kesepakatan perdamaian. Ya kan? Kan ini jebakan-jebakan yang menurut kami. Semakin menunjukkan tarinya. Kini, Bupati Konawe Selatan Somasi Ibu Supriani. Kuasa hukum Supriani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan kekelayannya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Suronuntin Dangas pakai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dijemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan. Jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui kepala bagian hukum pelayangkan somasi ke Supriani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabah hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriani dengan keluarga korban Aib Daweha dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Suronuntin. Selain itu kesediaan Supriani menendatangani tanpa adanya paksa dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriani. Ibu Supriani itu pernyataannya sudah jelas dia menyatakan kondisinya terketekan. Dia tidak menibutkan siapa yang menekan. Tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang. Ada pejabat jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bermulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang. Ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang menuju. Ini kan yang disambilkan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan Minat 30 atau apa ya kami silahkanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus kepada merujuk kepada person. Makanya kan begini. Saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian. Nggak ada gunanya. Terima kasih. Terima kasih.